Halo Assalamualaikum semuanya jumpa lagi di channel saya kali ini saya bikin ekrol tahu isi sosis ini jadinya seperti ini yang sudah dikoreng dan yang belum dikoreng sebelahnya ini jadinya cantik ini anak-anak suka banget ya oke ini sekarang saya mau bikin kulitnya terlebih dahulu ini bahannya ada 3 butir telur setengah sendok teh garam ada 3 sendok makan tepung terigu dan 100 ml air oke ini akan saya campur semuanya oke yang pertama tepung sama garam sama air dilarutkan terlebih dahulu ya setelah larut tercampur rata dan udah gak ada yang menggumpal baru dimasukkan telurnya meto bagus sampai jumpa lagi belah boleh menggumpalkan saya vers semuanya alisan ke dalam koma mempunyik saya akan masukkan telurnya ini kesukaan anak-anak banget ya rasanya sangat enak oke sekarang aduk ke telur sama tepungnya sampai tercampur semuanya dan pastikan gak ada tepung yang mengumpal kalau mengumpal bisa disaring supaya hasilnya halus oke setelah ini saya akan bikin kulitnya bikin dadaran tipis-tipis ya oke saya sudah siapkan teflon saya pakai teflon yang diameter 26 tapi kalau misalnya teman-teman di rumah tidak ada teflon yang ukuran 26 bisa pakai yang 24 ataupun yang ada aja di rumah jadi menyesuaikan aja oke saya kasih minyak sedikit ya jadi nanti untuk sosisnya kalau misalnya kepanjangan mungkin bisa dipotong sedikit jadi disesuaikan sama lebarinnya kulitnya ini ya ini satu kulit saya pakai ukurannya 1 sendok sayur yang ukuran sedeng seperti ini dan ini menurut saya sudah pas tidak terlalu tipis juga tidak terlalu tebal jadi ini sudah pas banget pakai ukuran sendok sayur oke ini sudah matang oke ini akan saya lanjutkan semuanya sampai selesai di sebelumnya yang belum subscribe bisa bantu subscribe like dan sharenya ya dan aktifkan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya oke setelah ini selesai saya akan menyiapkan untuk isiannya oke ini sekarang sudah selesai untuk kulitnya dan sekarang saya mau mempersiapkan isinya ini jadi 6 lembar oke ini sudah saya siapkan sosis ayam ada 1 butih telur dan ini bumbu-bumbunya sama tahunya ini saya tahunya pakai 6 potong tahu yang ukuran kecil ini kalau misalnya di rumah mau bikin teman-teman bisa pakai ukuran yang besar pakai 2 ukuran besar sudah cukup oke ini untuk bumbu-bumbunya ini ada bawang putih ada lada kaldu bubuk garam dan juga ada wortel yang sudah saya serut sama tepung tapioca juga oke sekarang saya mau haluskan dulu untuk tahunya saya langsung saja hansurkan pakai tangan oke ini lada bubuk ada kaldu bubuk garam sama bawang putih yang sudah saya haluskan bawang putihnya saya pakai 3 butir oke ini saya pakai 2 sendok makan tepung tapioca oke ini untuk resep lengkapnya akan saya tulis di deskripsi ya jadi nanti buat teman-teman yang kurang jelas bisa lihat di box deskripsi jadi nanti akan saya tulis semuanya oke sekarang saya masukkan telurnya ini jadi tetap ya saya kasih ya wortel supaya tetap ada sayur-sayurnya jadi ini sudah lengkap banget ada tahunya, telurnya, wortel, sosis oke sekarang ini sudah siap sekarang saya mau isi dan saya gulung oke caranya seperti ini ambil beberapa sendok lalu ratakan di kulitnya jangan terlalu tebal kalau nanti terlalu tebal nanti jadinya besar dan kurang bagus jadi bikin tipis-tipis aja karena nanti digulung oke perhatikan cara menggulungnya ya ini seperti ini sisi kanan-kirinya di lipat sedikit ini supaya tahunya nggak keluar selamat menikmati selamat menikmati saya tahunya tidak keluar saat dikukus nanti jadi sosisnya bebas mau pakai sosis ayam atau sosis sapi itu sesuai selera oke ini sudah selesai saya gulung sekarang saya mau kukus tapi sebelum saya masukkan ke dalam panci kukus ini saya mau bungkus pakai plastik dulu ini supaya nanti tidak saling menempel pas dikukus pas dikukus jadi saya pernah bikin langsung saya kukus ternyata saling menempel dan waktu diambil itu kulit telurnya kambang sobek jadi ini saya bungkus satu persatu pakai plastik seperti ini ini tujuannya supaya tidak saling menempel ini saya pakai plastik yang saya potong gitu aja langsung saya gulungin ke gulungan yang tadi sudah siap oke ini akan saya kukus sampai matang dan ini yang sudah matang ini tadi saya kukus kurang lebih 25 menit oke ini jadinya seperti ini kalau sudah matang akan saya tunggu sebentar dingin lalu saya angkat oke sekarang saya mau ambilin dari plastiknya jadi saya plastiknya pakai lembaran seperti ini supaya lebih mudah jadi ini sebenarnya plastik kilauan saya potong aja jadi dua masih panas sekali oke jadinya saya ambil plastiknya supaya lebih cepat dingin ini kalau misalnya tidak langsung digoreng pun lebih bagus kalau dimasukkan ke kulkas terlebih dahulu ya tapi karena ini saya mau cepat-cepat makan anak-anak jadi saya langsung mau goreng aja ini seperti ini ini akan saya potong-potong terlebih dahulu setelah itu saya akan goreng oke kita lihat ya dalamnya seperti apa oke seperti ini cantik ya oke seperti ini oke ini bisa digoreng pakai kocokan telur tapi saya tidak akan pakai kocokan telur karena ini sudah banyak mengandung telur ya jadi saya mau langsung goreng aja jadi sesuai selera boleh pakai kocokan telur dan boleh langsung digoreng tetap enak rasanya oke jadinya cantik sekali ya dan dijamin anak-anak pasti suka oke ini akan saya goreng sebagian aja dan sebagian akan saya simpan dulu di kulkas untuk besok jadi akan saya goreng seperlunya aja oke kurang sampai kuning kecoklatan ya dan ini sudah mateng oke ini sudah siap ini sudah siap disajikan pakai saus ataupun mayones ini siap dinikmati ini dijamin rasanya sangat enak dan anak-anak sangat suka oke sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya semoga video kali ini bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi bye bye selamat menikmati selamat menikmati